Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini aku akan membagikan tutorial cara memirror ya artinya memirror itu kita main di sini nah nanti ini bakalan tampil di layar ini komputer nah caranya itu cukup mudah teman-teman silahkan download yang namanya aplikasi nih mirror apower mirror apower mirror namanya itu ada dini di di playstore ada kalau nggak salahnya apa apower mirror nih nanti akan bagikan juga beberapa aplikasi yang mirip dengan ini yang bisa teman-teman gunakan nah jadi cara penggunaan itu teman-teman download dulu ini ini yang di PC kemudian download lagi yang ada di playstore ya cari aja di besternya ada nih di bester Hai ya di bester kemudian nanti dia jadi bakalan jadi kayak gini tercari ya ah Hai mana dia power nah jadi seperti ini yang ini Hai yang ini ini teman-teman langsung klik ya klik ya kalau dari install kalau misalnya support dia bakalan jadi kayak gini nah jadi kayak gini bentuknya nah seperti ini dan disini teman-teman buka juga ya buka diklik-klik ini bukan air sentuh ya klik dua kali kemudian tampillah seperti ini jadi sama ya yang ini ini kayak gini yang ini kayak gini nah yang ini eh tekan ingin kalau misalnya nah ini dia bakalan searching nah jadi dia bakalan searching nah ini yang dapat ini ya karena ini terkoneksi sama wifi jadi langsung yang di wifi itu langsung di ini ya di searchnya gitu nah kemudian kita tekan ini ya Nah setelah itu kita nih karena ada yang perlu update kita nggak update dulu nanti ya nanti no update nah disini ada dua pilihan ada font screen mirroring ada komputer screen mirroring artinya font screen mirroring itu kita tampilan HP ini bakalan muncul di ini di layar nanti ya kalau yang screen komputer screen mirroring ini 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 artinya kita mengendalikan komputer kita ini jadi tampilan komputer muncul di HP jadi gitu kita pilih screen mirroring ya nah kemudian kita mulai sekarang nah kita lihat bagian ini nah sama akan bentuknya ya sama ya sama yaitu ndak ndak sama ya pilih nah jadi dia bersama bentuknya nah ini kita lihat nah yang di HP sama yang di komputer sama ya teman ini kurang jelas ya karena pengaruh pencahayaan nah ke siap nah contohnya kita buka disini kita geser-geser habis itu kita balik-balik Facebook ya nanti dia bakalan terbalik ini karena enggak belum buka aplikasi nah contohnya lagi kita misalnya buka ini kita buka nah kan sama kan pokoknya enggak mau banget sih nih ya ya Ayan Nah kita mau main game 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 bisa juga gitu kita buka gamenya dulu gamenya mobile Legends mobile Legends Oke siap tahu kayak kita lihat ya Nah nanti dia langsung-langsung seperti ini jadinya nih atau jadi ini biasanya kalau mau streaming bagus seperti ini karena nanti dia bakalan ini Hai bakalan enggak ngelag di HP ya kalau misalnya HPnya HP butet ya otomatis nanti bisa ngelag ya hati-hati kita tekan volume ke bawah dia bakalan muncul juga ke bawah Nah jadi enak banget kalau pakai yang kayak gini ya ini namanya a power mirror oke apa war mirror nah ini kan untuk bagian-bagian eh untuk apa war mirror ya ada aplikasi-aplikasi yang lainnya yaitu seperti ini ke tadi kalau nggak salah ada cari ya di copas.id ya ini 5 aplikasi screen mirroring Android ke PC nah teman-teman bisa lihat di sini yang pertama itu ini Hai yang pertama kayak visor ya visor 5 jadi visor 5 bisa digunakan teman-teman cari aja di Google namanya visor 5 nanti ketemu jadi langsung download aja dia biasanya kalau aplikasi mirroring kayak gini dia ada yang di PC downloadnya kemudian ada yang di Playstore jadi untuk menghubungkannya seperti itu nah kemudian kita turun lagi ada namanya apawar mirror nah apawar mirror ini yang sering sekali aku gunakannya dia cukup bagus jadi tampilannya seperti ini ya atau sama gen eh ya sama kemudian ada lagi namanya iDroid mirkabel nih berbayar kayaknya ya coba kita lihat kalau mau yang gratisan bisa cuman kan ada pembatasannya nah ini dipakai mouse APP nirkabel jadi dipakai mouse APP yang terakhir ini mobizen yang mobizen mirroring ada lagi yang lain filmora go filmora go mirroring kalau nggak salah namanya nah jadi itu terserah teman-teman mau mau pakai yang mana gitu kan jadi mau pakai mana jadi enak kan kenceng ya kenceng ya membukanya kenceng atau Oke ini mau main ke mau main mobile Legends dengan layar besar gitu kan nah Eka asik ya jadi itulah cara untuk ini untuk mirroring ya kita lihat dulu website dari power mirroring power dia power mirrornya kita lihat nah ini adalah websitenya apawarsoft.com jadi ini bagus ya disini kita lihat download dulu ya siap nah jadi tampilan website seperti ini dan alamatnya disini Hai apa WhatsApp ya kalian tinggal download aja download now ya di sini di sini juga berbayar cuman dia gratisnya lumayan bagus apalagi yang berbayarnya ya ya teman-teman semuanya sampai jumpa dan makasih tetap stay disini bye-bye selamat menikmati